Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah semua Om Swasya Sunama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati para Rekan-rekan media Yang ada di tempat ini maupun Segenap pelabisan masyarakat yang menyaksikan Cara langsung acara ini Pertama Panglima TNI Turut bergacita Atas kuburnya prajuri terbaik TNI Atas nama Pratumih Tahul Arifin Yang meninggal Yang kugur pada Tanggal 15 April 2023 Pukul 16.30 Waktu Indonesia Pekan Timur Meningkat lanjuti Kesimpang siuran Informasi yang berada di media sosial Sejak kemarin Saya mencarankan kepada Segenap Awak media Untuk berkenan Merujuk pada informasi Yang disampaikan Melalui jarum Mabes TNI Penyebaran informasi yang Keliru Akan berdampak Pada Tingkat keberhasilan operasi Di lapangan TNI sebagai patut NKRI Tidak pernah mundur Sejengkal pun Untuk menjaga Yaitu Panglima TNI Secara terus-menerus Memerintahkan untuk melakukan pencarian Dan bantuan tempur Dengan kekuatan maksimal Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini Apabila ada pertanyaan Silakan Silakan Tahul Arifin Dari Satgas Yonif R321 GT Jadi Informasi yang lain Belum kami dapatkan Karena Kesulitan Untuk mencapai Lokasi Baik dalam Suasana Karena cuaca yang Tidak menentu Jadi sekali lagi Saya mohon kepada Rekan-rekan media Untuk mengacu pada Informasi yang kami berikan Karena Panglima TNI Selaku kodal utama Dalam operasi ini Dan perintahnya sangat jelas Jangan ragu-ragu Ambil tindakan Ada lagi? Ini kan kita tahu Ini bukan kejadian pertama ya Pak Di tahun 2023 ini Bisa tolong dikonfirmasi Pak Sehingga saat ini Sudah berapa banyak Rekan-rekan TNI Yang gugur Di dalam operasi ini Itu pertama Kedua Apa sih tindakan Yang akan dilakukan Kedepannya Pak Karena ini kan bukan yang pertama Pak Terima kasih Tindakan yang dilakukan Jelas Panglima TNI Melakukan operasi militer Yang sifatnya Menegang-menegang Sifat humanis Kemudian Lebih tepatnya adalah Smart operation Dimana Semakin mungkin Mengurangi Jatuhnya korban Untuk strategi Operasinya sendiri Kami tidak bisa sampaikan Karena itu sifatnya Sangat-sangat rahasia Untuk jumlah korban Nanti akan kami Data ulang Dan kami sampaikan Pak Levi Pak dari Metro TV Apakah kontak tembak ini Terkait dengan adanya Penyanderaan dari pilot susi air Dan apakah memang Kalau Bapak tadi sampaikan Dari Panglima TNI Akan ada Operasi secara maksimal Dan seperti apa Pak Nanti mungkin Akan ada tindak lanjutnya Pak Sebelumnya kan ada Tindakan Perspektif gitu Pak Betul Mas Jadi Saya lupa menyampaikan bahwa Ini adalah bagian dari Operasi penyelamatan Pilot susi air Operasi selanjutnya Akan ditingkatkan Dengan Kodal tetap terhadap 5 TNI Banyak Banyak